Putusan yang baru diketok Mahkamah Konstitusi hari ini membuka peluang untuk parpol yang tak memiliki kursi di DPRD. Dengan demikian, masih ada kemungkinan munculnya bakal pasangan Cagup dan Cawagup, Jakarta, selain Ridwan Kamil, Suswono, dan Dharma Pongrekun, Kunwardana. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti perludem, Anissa Alfad. Selamat sore, Mbak Anissa. Selamat sore, Mas. Baik, Mbak Anissa, bagaimana tanggapan Anda mengenai putusan MK hari ini? Ya, untuk putusan MK hari ini, putusan MK nomor 60 merupakan putusan yang sangat progresif ya menurut saya ya. Dan perlu diapresiasi bahwa ada kemudian putusan MK yang mengakomodir dan mendorong pilkada untuk lebih adil dan demokratis gitu. Dan juga mungkin perlu juga apresiasi kepada Partai Buruh dan juga Partai Gelora yang sebagai pengohon gitu ya dari putusan yang kemudian lahir ini gitu. Baik, Mbak Anissa, apakah artinya menurut Anda sistem ini memperkuat atau justru melemahkan sistem demokrasi kita? Justru dengan putusan ini kemudian lahirlah pilkada yang lebih demokratis gitu ya. Karena yang tadinya berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana persyaratan calon dari partai itu atau partai gabungan gitu, gambuan partai politik harus memiliki suara minimal 20% atau kursi, sorry, minimal 20% kursi atau 25% suara. Nah, dengan adanya putusan MK nomor 60 ini kemudian disamakan gitu ya syarat minimalnya menjadi 6,5% sampai 10% sama seperti calon independen yang mana ini membuka kemungkinan adanya calon-calon lain yang bisa diusung oleh partai politik lain gitu ya di luar dari Kim Plus atau koalisi yang sangat gemuk itu gitu loh. Jadi, PDI di Jakarta bisa kemudian membuka kemungkinan untuk mencalonkan atau mengusung calonnya sendiri seperti itu. Dan partai-partai lain menurut saya juga diberikan kesempatan untuk kemudian mencalonkan calon atau kadernya sendiri sebenarnya ya. Jadi, koalisi yang ada sebenarnya bisa kemudian apa ya, bisa kemudian untuk meretingking lagi apakah kemudian masih tetap akan berkoalisi atau kemudian mengusung kadernya sendiri seperti itu. Baik Manisa, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan simak informasi mengenai mantan Menkopol Hukam Mahfud MD mengatakan putusan MK terkait ambang batas pengajuan calon kepala daerah dan batas umur calon kepala daerah langsung berlaku sejak putusan diketuk. Jadi, ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketuk langsung diserahkan hari itu juga. Tidak bisa beralasan, wow sebelum menerima apa putusannya. Tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan. Dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Dan putusan MK itu adalah undang-undang, negatif legis lecer ya. Jadi dia langsung berlaku. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu, itu langsung berlaku. Tidak ada perdebatan. MA itu kan memutus KPU. Memutus peraturan KPU. Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Menutus bahwa undang-undangnya begini. Peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang, yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Teranulir dengan sendirinya mestinya. Ya bukan hanya PDP. Saya bukan anggota PDP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya. Bukan hanya PDP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di Kim misalnya. Kim plus itu loh. Saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih. Bisa. Ini kan belum berdaftaran. Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu. Kan apa namanya, political truth ofnya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh. Kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar. Di antara partai-partai yang di bawah 20 persen lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra-kontra politik. Pendaftarnya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 itu bisa membubarkan diri. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog dengan Mbak Anissa berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh ex-Pengkopol hukam dan juga ex-Ketua MK. Pak Mahfudah MD menyebutkan bahwasannya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini bisa langsung diterapkan. Tanggapan Anda seperti apa? Iya betul. Setuju dengan pernyataan Prof Mahfud ya. Bahwa keputusan MK nomor 60 ini bisa langsung ditetapkan gitu ya. Bisa langsung dijalankan. Karena tidak ada pengecualian atau keterangan bahwa putusan tersebut baru bisa dilaksanakan di Pilkada 2029 misalnya. Seperti ambang batas parlemen untuk tahun 2029 misalkan. Atau putusan terkait batas minimal untuk menjadi cawapres yang diterapkan untuk tahun 2024 seperti itu. Tidak ada keterangan. Jadi kami mendorong KPU untuk kemudian mengurus, merevisi PKPU dan mensosialisasikan peraturan yang baru gitu ya. Terkait putusan MK ini gitu. Karena putusan MK ini sudah bisa diterapkan di Pilkada 2024. Baik Mba Anissa, kalau memang putusan ini bisa langsung diterapkan. Apa dampak putusan ini terhadap persaingan politik di tingkat daerah ataupun untuk Pilkada pada November mendatang? Terutama Pilkada di Jakarta yang kita bisa lihat ini sangat panas. Ada isu mulai dari penjagalan Anis sampai kepada saat ini. Sudah ditetapkan bahwasannya independen ini bisa memberikan ataupun bisa mengajukan untuk mendaftar sebagai calon gubernur. Untuk periode tahun ini? Sebenarnya putusan MK nomor 60 ini kemudian bisa mengubah koalisi sebenarnya ya. Seperti yang Prof Mahfud tadi sampaikan. Bahwa masing-masing partai politik masih memiliki kesempatan untuk kemudian mengusung calonnya atau bahkan kadernya yang berkualitas gitu ya. Bukan hanya mengikuti koalisi yang gemuk seperti sekarang ini gitu. Dan kemudian juga ada kesempatan bagi partai yang tidak tergabung dalam koalisi gemuk tersebut untuk kemudian mencalonkan kader atau orang pilihan terbaiknya gitu. Dan ini juga merupakan angin segar bagi masyarakat yang kemudian kemarin terancam untuk disuguhkan paket politik yang pilkada calon tunggal gitu ya melawan kota kosong gitu ya. Dan ini merupakan kesempatan bagi partai-partai lain untuk kemudian tidak mewujudkan pilkada melawan kota kosong gitu. Atau pilkada dengan calon boneka misalnya seperti itu sih. Baik, Mbak Nisa apakah realistis untuk melihat partai politik yang tidak punya kursi di DPR untuk bisa bersaing dengan parpol yang punya kursi? Kalau misalkan kita berharap itu pasti boleh ya untuk kemudian partai-partai politik mengusung calonnya gitu ya. Tapi mungkin untuk realisasinya gitu ya banyak kemudian hal-hal yang mungkin menjadi kalkulasi tersendiri dari masing-masing partai politik untuk kemudian maju dan bertarung dengan koalisi yang gemuk gitu ya. Dan mungkin bagi-bagi partai politik yang pragmatis itu lebih memilih untuk kemudian berkoalisi dengan koalisi gemuk karena misalkan sudah pasti menang gitu dan lainnya. Baik, Mbak Nisa bagaimana dengan putusan batas usia minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah dan memang sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi? Relevansinya dengan konteks politik saat ini seperti apa? Ya, untuk putusan MK nomor 60 ini mengenai batas minimal syarat usia gitu ya, sudah ditetapkan bahwa untuk gubernur minimal 30 tahun dan untuk bupati ataupun wali kota itu 25 tahun saat mendaftar gitu ya, bukan saat dilantik gitu ya. Karena kemarin sempat ada bahwa minimal persyaratan tersebut saat pelantikan gitu. Nah, di sini ditegaskan bahwa tidak bahwa minimal persyaratan umur tersebut saat pendaftaran. Jadi, mungkin kemarin-kemarin yang ada kepentingan di balik persyaratan pencalonan tersebut tidak bisa maju gitu ya, seperti itu. Oke, baik Mbak Anissa, artinya dengan adanya putusan tersebut memberikan penegasan dari Mahkamah Konstitusi untuk situasi politik saat ini, utamanya untuk menjelang pilkada. Terima kasih Mbak Anissa Alfat dari Perludum atas informasinya pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali, salam sehat.